Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Ustazah Eldia yang mengajar TEIKA kelas 5 SDIT Eskriah Pembelajari kita kali ini yaitu membuat grafik pada Microsoft Excel Apa kabarnya hari ini ayah, bunda, dan siswa-siswi kelas 5? Semoga kita semua selalu senang biasa di dunia oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabi jidni ilman Warizukni fahmat Amin ya Rabbil Alamin Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengetahui fasilitas format tampilan data dan mengenal bentuk-bentuk grafik 4.1 mengatur format tampilan data dan mengisipkan bentuk-bentuk grafik Baik kita akan membuat grafik pada Microsoft Excel yaitu mengatur tampilan data, general, tanggal, dan number dalam membuat grafik Simak baik-baik ya Bismillahirrahmanirrahim Di depan layar kita sudah tersedia lembar kerja Microsoft Excel tahun 2010 Kita disini ingin membuat grafik Sebelum kita membuat grafik Langkah awalnya Kita ubah sheet 1 ini terlebih dahulu Arahkan ke sheet 1 Klik kanan Klik kanan Pilih rename Kalian ubah menjadi Grafik Datang Lalu Kita nyusup kembali Kita tambahkan sheet baru Klik tanda plus ini Kemudian klik kanan Pilih rename Grafik Daris Lalu kita tambahkan lagi Untuk grafik lingkaran Klik new sheet Rename Klik kanan Kita rename Grafik lingkaran Kemudian kita tambahkan lagi New sheet Dan yang terakhir ini Ini adalah Hasil dari Hasil dari Ketiga Grafik tersebut Maka Ustazah Rename sheet ini Menjadi Hasil Grafik Klik kanan Rename Jika sudah Kita klik enter Lalu Lalu Dimana Ustazah Untuk grafik-grafiknya Itu Di menu Insert Ada banyak sekali Macam-macam Untuk grafik disini Kita akan menggunakan Grafik lingkaran Grafik Garis Grafik Column Nah Column adalah Batang Line adalah Garis Apa itu dalam lingkaran Untuk membuat Tiga grafik ini Kalian harus mempunyai Data terlebih dahulu Sekarang Ustazah ingin mencontohkan Grafik Batang Ustazah buat data terlebih dahulu Dan Anak-anak Ini hanya contoh ya Kalian Boleh Membuat data Yang Kalian bisa tuangkan Untuk Kalian bisa Mengesplorasi Apa yang Kalian Buat Di grafik Batang ini Baik Ustazah Mencoba buat Datanya terlebih dahulu Contohnya seperti ini Ustazah buat Sederhana Yang lalu Di sini Untuk Angka yang Ustazah Inputkan Lalu Kita Buatkan Border Kita Blok Buatkan Border Nah Sudah seperti ini Kita Ingin Membuat Grafik Batang Dengan Cara Kita Blok Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Lalu Kita Pilih Grafik Batang Nah Grafik Batang Ini Digunakan Untuk Menampilkan Sebuah Data Dalam Bentuk Diagram Batang Kalian Boleh menggunakan 2D Column atau 3D Column Ustazah ingin membuat 3D Column ya Ustazah klik Yang bagian ini Oke Jadi Chart Titelnya Belum berubah ya Jadi kita Edit Kita klik Double klik Kita Hapus Diganti Menjadi Media Sosial Jika sudah Cut Layar yang kosong Untuk November 2020 Dan Desember 2020 Itu adalah termasuk Tipe data Nah Kita akan belajar Apa saja Tipe-tipe data yang ada di Microsoft Excel Di sini adalah Format tampilan data Tipe-tipe data ya Anak-anak Yang harus kita ketahui sebelumnya Di sini adalah Tipe-tipe data yang bisa kita gunakan Format-format tampilan data yang bisa kita gunakan Contohnya ada General Not specific format Dia bisa menggunakan Huruf dan angka Ada Media number Hanya number saja Ada currency Ada accounting Ada short date Long date Time Percentage Fraction Scientific Kita pilih Number format Nah Di sini kita bisa custom Contoh November 2020 Seperti ini Dia hanya MM, YY Maksudnya adalah MON dan YEAR Kemudian ada DDD Dan SRIP MMM Yaitu adalah DAY dan MON Ada juga Di kategori cluster ini Bisa menggunakan Tanggal dan Waktu Baik Jika sudah Kita memilih Tipe data yang mana Kita inginkan Setelah itu Kita klik OK Alhamdulillah Kita sudah bisa Membuat Grafik batang Dari data ini Nah Untuk grafik garis Dan grafik lingkaran Sama halnya Kalian juga harus Membuatkan data Terlebih dahulu Lalu Kemudian Kalian buat Grafik Batangnya Saya akan contohkan Data grafik garis Dan grafik lingkaran Ustazah akan Membuat Data grafik garis Terlebih dahulu Oke Ustazah sudah Membuat data Untuk Membuat grafik Garisnya ya Baik Kita akan membuat Grafik garisnya Sama halnya Kita membuat Grafik batang Table terlebih dahulu Dari tanggal sampai Angka yang terakhir Pilih Insert Pilih Grafik garis Boleh 2D Line Atau 3D Line Ustazah pilih 2D Line Yang ini Kemudian Kalian bisa menggunakan Design yang lain Contohnya disini Chart Style Ustazah pilih Ustazah pilih Yang ini Di Quick Layout Kalian juga bisa Mengubah Tampilan Tampilan Grafik Kalian Ustazah pilih Yang ini Layout 2 Lalu Kalian bisa juga Ubah Backgroundnya Itu ada di Format Di Format Shape Style Ustazah pilih Like One Outline Klik Nah Disini adalah judul ya Bukan jumlah reject Jadi kita rename Chart Titlenya Double klik Kita hapus dulu Lalu kita langsung Ganti menjadi Produk A Sudah Klik layer yang kosong Untuk membuat grafik garis Sudah selesai Jadi Tanggal 27 April 2020 Jumlah rejectnya sekian 28 April sekian Dan Seterusnya Lalu Kita akan membuat Grafik Kelingkaran Sama halnya Kita harus membuat Datanya terlebih dahulu ya Kita klik Grafik Kelingkaran Lalu Ustazah akan membuat Datanya terlebih dahulu Ini Belajar hanya mencampurkan ya Kalian boleh mengeksplor Data yang ingin Kalian ketikan Kita ketikan Angka Tanpa menggunakan titik Angka puluhan ratusan atau Jutaannya belum terpisahkan oleh titik Kalian bisa Format Tipe data ini Yang sudah usah saya jelaskan Kita pilih More number format Nah Disini Kita pilih Kategorinya Number Lalu Kemudian Gunakan Seribu separator Titik Yang akan memisahkan Puluhan ratusan Ataupun jutaan Atau bahkan lebih dari itu Kita Checklist Gunakan Seribu separator Contohnya Akan seperti ini Tampilannya Akan seperti ini Sudah Kita pilih OK Ia akan otomatis Misalkan Antara ratusan Puluhan Jutaan Atau bahkan lebih Kita lanjut ya Anak-anak Baik Untuk total Baik Nah Untuk total ini Kalian Tidak perlu Menghitung Melalui Melalui Kalkulator Di laptop Ataupun Di handphone Ataupun Secara manual Karena terlalu banyak Angkanya Jadi akan Membutuhkan Waktu yang lama Kita bisa Menggunakan Sedikit Usazah Beritahu Untuk total Itu bisa Kita gunakan Menggunakan Autosum Atau Menggunakan Rumus Perhatikan ya Caranya Kita Blok Ya Ini kita jumlahkan Semuanya Dari atas Sampai bawah ya Lalu Kemudian kita Pilih Autosum Nah Disini ada Sum Sum itu adalah Fungsinya untuk Menjumlahkan Kita Pilih Klik Nah Dia akan Otomatis Menjumlahkan Dengan Sendirinya Setelah ini Kita Akan Membuat Grafik Lingkaran Kita Blok Dari nama negara Sampai Total ini Kemudian Pilih Insert Pilih Grafik Boleh pakai 2D Atau 3D Ustazah Pilih 3D Nah Disini Ustazah Ingin menggunakan Desain yang lain Contohnya Ini Lalu Kemudian Ustazah Pilih Quick Layout Memakai Layout 2 Nah Jadi Seperti ini Kalian Boleh edit Format Substall Yang Kalian inginkan Juga Nah Disini Ustazah Cukup Seperti ini Kita Sudah Jadi Membuat Grafik Lingkaran Dan Ini Persentasenya Kalian Menggunakan Desain-desain yang lain Persentasenya yang lain Dan Datanya juga Bebas Tidak sama dengan Ustazah Kalian boleh Menggunakan data yang Kalian memiliki Lalu Ustazah Ingin menuju ke Hasil grafik Nah Hasil grafik Ini Adalah Isinya Hasil Dari masing-masing Grafik Ada grafik Batang Grafik garis Dan Grafik Kelingkaran Caranya bagaimana Ustazah Untuk Menampilkan di Hasil grafik Caranya Kita pergi ke Grafik Batang Kita klik Layar yang kosong Seperti ini Kita klik Kanan Pilih Copy Lalu Pastikan Hasil grafik Klik Kanan Pilih Paste Nah Kita rapihkan Disini adalah Grafik batang Lalu Sama halnya Dengan grafik garis Klik Kanan Pilih Copy Dan pastikan Disit Hasil grafik Klik Kita letakkan disini Kita pilih Paste Oke Kemudian Grafik Kelingkaran Kita klik Layar yang kosong Klik kanan Kita pilih Copy Kita pastikan Hasil grafik Nah Sudah Alhamdulillah Kita sudah belajar Mengenai Tipe data Dan Membuat Grafik Dari Sebuah data Semoga Bisa mengerjakan Dengan baik ya Dan Ini hanya Contoh Kalian bisa Membuat data Yang kalian inginkan Yang kalian Tuangkan Di masing-masing Ketiga grafik ini Dan Jangan lupa Save Perkerjaan Kalian Dan Kirimkan By WhatsApp Atau Google Form Alhamdulillah Pelajaran Kita kali ini Sudah selesai Ustazah Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mengerjakan Tetap semangat Ya Selamat 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 Selamat